Contoh proses perangkat lunak lainnya adalah seperti yang ditunjukkan oleh paper yang sudah saya publikasikan di Jurnal Sistem Informasi. Jurnal ini sudah terakreditasi, kemudian diindeks oleh DOI, IP, Crosswrite, Crossref, dan lain sebagainya. Pada contoh paper ini, saya menunjukkan implementasi proses perangkat lunak pada pengembangan aplikasi berbasis mobile. Dalam hal ini, aplikasi untuk mengkontifikasi IT business value. Bisa Anda lihat bahwa proses pengembangan aplikasi ini menggunakan metodologi yang disebut sebagai metodologi DAD atau Disipline Agile Delivery. Proses Disipline Agile Delivery ini seperti ditunjukkan pada gambar, di mana proses perangkat lunak DAD ini terbagi atas proses inception, construction, transition, dan proses production. Proses inception di sini kita melakukan yang namanya initial modeling, planning, dan pengorganisian perangkat lunak. Sedangkan proses construction di sini kita membagi-bagi user requirement ke dalam sprint backlog, kemudian kita melakukan screw meeting, setelah itu kita menghasilkan secara perlahan-lahan aplikasi perangkat lunak yang dibangun. Kemudian kita lakukan proses transition, sesudah itu perangkat lunak bisa dirilis. Beberapa dokumentasi perangkat lunak yang terkait dengan proses ini, misalnya kita membuat yang namanya clarification process, di sini kita menentukan requirement mana yang akan terlebih dahulu kita kerjakan. Sesudah itu kita buat user requirement list dan fitur. User requirement ini kita perlu terjemahkan menjadi fitur. Pada bagian ini kita hanya menggunakan sebuah tabel, kita mendefinisikan seluruh persyaratan dari requirement, kemudian persyaratan requirement itu kita kelompokkan pada jenis-jenis fitur tertentu. Misalnya, pada bagian ini terdapat empat requirement dan enam fitur. Selanjutnya, requirement dan fitur itu kita coding dengan terlebih dahulu kita membuat bantuan activity diagram untuk peta proses bisnis dan use case untuk pemfokusan coding. Pada tampilan ini ditunjukkan bagaimana setelah di coding, maka aplikasi tersebut sudah siap untuk dirilis dan tinggal melakukan proses testing, kemudian aplikasi itu dirilis. Jadi, ada beberapa software proses atau proses perangkat lunak yang bisa kita terapkan untuk pengembangan perangkat lunak. Baik itu dalam pengembangan sistem informasi maupun dalam pengembangan aplikasi perangkat mobile. Proses perangkat lunak diperlukan untuk memandu programmer dan tim pengembang sehingga dapat bekerja pada suatu kerangka kerja yang baik dan dapat menyelesaikan perangkat lunak yang berkualitas, yakni memenuhi kebutuhan user. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!